Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bia Eduka Kali ini kita akan membahas soal UTBK pengetahuan kuantitatif Sebenarnya jenis soal yang akan kita bahas ini tidak cuma pengetahuan kuantitatif tapi lebih juga ke penalaran umum karena untuk mengerjakan soalnya itu dibutuhkan kemampuan menalar untuk bisa memecahkan soalnya Sebelum kita lanjut membahas soalnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya ya Langsung ke soal yang nomor 1 Berapakah nilai yang tepat untuk menggantikan nilai X? Nah nilai X itu adalah yang ada di tengah-tengah ini Untuk bisa mendapatkan atau menghitung berapa nilai X-nya berarti kita harus bisa menentukan dulu pola dari segitiga yang ada di sebelah kirinya Nah untuk segitiga yang ada di sebelah kiri itu kan ada angka 15, ada angka 3, dan angka 4 itu kira-kira polanya seperti apa atau pola perhitungannya seperti apa sehingga didapatkan hasil sebesar 9 Nah kalau kita perhatikan untuk bisa mendapatkan hasil sebesar 9 ini angka 15 dan 3 itu kita bagi kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan 4 Nah 15 bagi 3 itu kan sama dengan 5 5 ditambah 9 sama dengan 4 Maka untuk soal yang nomor 1 ini atau gambar segitiga yang ada di sebelah kanannya ini juga berlaku pola yang sama Nah berarti tadi gimana caranya yang 12 ini dibagi sama 4 kemudian hasilnya dijumlahkan dengan 5 12 dibagi 4 itu kan sama dengan 3 3 ditambah 5 itu sama dengan 8 Berarti jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah 8 Gampang ya Langsung ke soal yang nomor 2 Ini juga masih sama mengenai cara menentukan pola Angka yang melengkapi pola berikut adalah Nah yang ditanyakan itu adalah yang mengandung atau yang ada tanda tanyaannya ini Jadi kita harus menemukan berapa angka yang cocok untuk mengisi segitiga yang ada tanda tanyaannya ini Berarti kita temukan dulu polanya dari gambar yang ada di sebelah kirinya Dari angka 8 nih Kira-kira Dari angka 4 angka 8 angka 6 angka 14 ini diapain aja supaya didapatkan hasil sebesar 8 Kemudian untuk gambar yang ada di sebelah kanannya Nah di angka 1 angka 10 angka 6 dan angka 7 ini diapain aja supaya bisa didapatkan hasil sebesar negatif 53 Nah ternyata kalau kita telah A antara ini dari gambar yang pertama ini untuk bisa didapatkan hasil sebesar 8 itu angka 4 dan angka 14 ini dikalikan silang kemudian dikurangi dengan angka 6 sama 8 ini dikalikan silang 4 dikalikan 14 itu kan sama dengan 56 dikurangi dengan 6 kali 8 itu sama dengan 48 berarti 56 dikurangi 48 itu sama dengan 8 cocok Kemudian untuk yang gambar kedua kita terapkan pola yang sama apakah didapatkan hasil yang sesuai Oke 1 kali 7 itu kan sama dengan 7 dikurangi dengan 6 kali 10 yaitu 60 maaf ini harusnya 60 ya bukan 69 Oke berarti 7 dikurangi dengan 60 itu adalah 50 men negatif 53 Nah ternyata benar ini cocok kemudian untuk yang gambar ketiga maka kita juga terapkan pola yang sama 5 dikali 8 itu sama dengan 40 dikurangi dengan 7 kali 6 yaitu 42 berarti 40 dikurangi 42 itu sama dengan negatif 2 maka jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang C Lanjut ke soal nomor 3 berapakah nilai dari 999% dari 0,123 123 12 dan seterusnya Nah kalau kita perhatikan ini kan membentuk pola ya polanya tuh angkanya berulang 123 123 123 dan seterusnya sampai teterhingga Nah untuk tipe soal yang seperti ini itu ada triknya Nah disini misalnya nih 0,12 12 12 ini jenis angka yang berulangnya ada berapa? Ada 2 yaitu angka 1 dan angka 2 maka untuk yang polanya ada 2 angka kayak gini kita bagi dengan 99 tapi kalau disini ada 3 angka yaitu 123 123 dan seterusnya maka kita baginya dengan 999 maka ini juga berlaku untuk soal nomor ini nomor 3 berarti 999% dari nah dari itu artinya adalah dikali berarti 999% dikali dengan 0,123 123 12 dan seterusnya Nah 999% itu kan sama dengan 999 per 100 dikali dengan 123 per 999 ini ya kita gunakan trik yang ini kemudian kita kalikan silang yang 999 dengan 199 ini kan bisa kita bagi ini bukan dikali silang ya tapi perkalian biasa maaf berarti yang 999 dengan 999 yang ada di bawah ini bisa dicoret sehingga yang tersisa adalah 123 123 per 100 sehingga 123 per 100 itu hasilnya sama dengan 1,23 karena kalau dibagi 100 itu kan artinya 2 angka di belakang koma berarti 1,23 maka jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah opsi yang A lanjut ke soal yang berikutnya urutan 3 bilangan 2 pangkat 30 3 pangkat 24 dan 5 pangkat 18 dari yang terkecil ke yang terbesar adalah berapa nah untuk mengerjakan soal semacam ini berarti kita gunakan yang perpangkatannya itu ada yang sama berarti pangkatnya ini kalau kita uraikan 30 itu kan sama dengan ini ya pangkat 30 ini kan sama dengan 6 x 5 kemudian yang 24 itu kan 6 x 4 kemudian kalau ada 18 itu kan 6 x 3 nah berarti 2 pangkat 30 itu sama dengan 2 pangkat 6 x 5 kalau 3 pangkat 24 itu berarti 3 pangkat 6 x 4 dan kalau 5 pangkat 18 itu berarti 5 pangkat 6 x 3 nah karena semuanya itu sama-sama memiliki pangkat 6 maka yang pangkat 6 ini kita corat supaya menyederhanakan proses perhitungan ini semuanya kita corat ini 6 nya kita corat dan 6 nya juga kita corat nah kalau sudah kita corat berarti yang tersisa itu kan tinggal 2 pangkat 5 3 pangkat 4 dan 5 pangkat 3 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 kemudian 3 pangkat 4 itu sama dengan 81 dan 5 pangkat 3 itu sama dengan 125 tadi soalnya meminta untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar berarti yang paling kecil itu adalah 2 pangkat 30 kemudian diatasnya ada 3 pangkat 24 dan yang paling besar itu adalah 5 pangkat 3 jadi sebenarnya soalnya ini sudah urut ya untuk jawabannya berarti jawabannya adalah yang A oke lanjut nah akar dari 3x ditambah akar 3x ditambah akar 3x dan seterusnya itu sama dengan 15 maka nilai x nya itu sama dengan berapa nah caranya untuk soal yang semacam ini tadi nilai dari akar 3x tambah akar 3x itu kan sama dengan 15 ini ya ini kita ulang seperti ini kita tuliskan nah maka 3x yang letaknya paling luar sendiri ini tetap kita tulis seperti biasa ini akar 3x kemudian ini yang 3x yang ada di dalamnya ini kan sama dengan 15 tadi ya berarti langsung kita tambahkan dengan 15 kalau sudah kedua ruas kita kuadratkan berarti akar dari 3x ditambah dengan 15 kuadrat sama dengan 15 kuadrat akar kalau dikuadratkan itu kan hilang akarnya kemudian 15 kuadrat itu sama dengan 225 maka 3x ditambah 15 sama dengan 225 kemudian yang angka 15 nya ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan jadi yang awalnya positif berubah menjadi negatif 3x sama dengan 225 kurang 15 berarti 3x sama dengan 210 maka x nya itu bisa kita cari dengan membagi 210 bagi 3 sama dengan 70 maka nilai x nya pada soal ini adalah sebesar 70 gimana gampang ya sampai sejauh ini ada yang masih dibingungkan boleh ditulis di kolom komentar sekarang kita lanjut dulu ke soal yang berikutnya jika 8 pangkat m sama dengan 27 maka 2x4 pangkat m dikurangi 2x2 pangkat m itu sama dengan berapa nah pada soal ini angka dasarnya itu kan 2 ya 4 pun itu kan sebenarnya angka dasarnya 2 yaitu 2 pangkat 2 maka yang 8 pangkat m ini pun juga kita ubah ke bentuk perpangkatan dari 2 nah 8m 8 pangkat m itu kan sama dengan 27 8 itu kan didapat dari 2 pangkat 3 berarti kalau 8 pangkat m itu berarti 2 pangkat 3m sama dengan 27 itu sendiri adalah 3 pangkat 3 nah untuk pangkatnya ini kan kedua ruang sama-sama memiliki pangkat 3 berarti kita corat saja yang pangkatnya 3 pangkat 3 nya kita corat berarti yang tersisa adalah 2 pangkat m sama dengan 3 berarti nilai dari 2 pangkat m itu sendiri adalah 3 kalau sudah sekarang kita tinggal mensubstitusikan ke dalam soalnya yang ini 2 dikalikan 4 pangkat m dikurangi 2 kali 2 pangkat m oke 4 pangkat m 4 itu sendiri kan sebenarnya diperoleh dari 2 pangkat 2 maka soalnya menjadi seperti ini 2 dikalikan 4 nya diubah menjadi 2 pangkat 2m dikurangi dengan 2 kali 2 pangkat m nah 2 dikalikan 2 pangkat 2m nah tadi 2 pangkat m itu kan 3 berarti kalau 3 kuadrat berarti 2 dikalikan dengan 3 kuadrat dikurangi dengan yang ini diganti sama 3 berarti 2 kali 3 sama dengan 6 2 kali 3 pangkat 2 itu kan 9 kali 2 18 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 6 18 kurangi 6 sama dengan 2 kelas maka jawabannya adalah yang C lanjut jika P kali G itu sama dengan P pangkat G dikurangi 1 maka 3 dikalikan dalam kurung 2 kali 1 itu sama dengan berapa nah untuk cara mengerjakan soal seperti ini kita mulai dulu nih dari yang paling belakang 2 kali 1 nah tadi sesuai dengan yang ada disini P kali G itu kan sama bentuknya dengan P pangkat G kurangi 1 berarti kalau 2 kali 1 itu sama dengan artinya dengan 2 pangkat 1 dikurangi sama 1 yaitu 1 kemudian kita baru mengalihkan dengan yang ada 3 yang ini nah 3 kali yang 2 kali 1 ini kita ganti sama ini nilai 1 berarti 3 kali 1 itu sama dengan 3 pangkat 1 dikurangi 1 3 pangkat 1 adalah 1 kurangi 1 sama dengan 2 nah berarti 3 dikalikan dalam kurung 2 kali 1 itu hasilnya adalah positif 2 jadi jawaban untuk soal nomor ini adalah 2 yaitu yang E nah demikian tadi pembahasan soal pengetahuan kuantipatif sekaligus melatih proses penalaran semoga penjelasan yang kakak berikan ini bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik dan bisa berguna untuk adik-adik nantinya mengerjakan soal UTBK sampai ketemu di video yang selanjutnya